Jelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan uji sampling terhadap makanan dalam kemasan serta produk olahan yang dijual di supermarket. Dalam hal ini, Kepala Bepom DIY Trikoranti Mustikawati menjelaskan bahwa pengawasan tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi bahaya pada produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan yang cenderung meningkat pada hari-hari besar. Dalam sidak tersebut terdapat 16 sampel makanan yang dilakukan uji intensifikasi, namun usai dilakukan uji tersebut tidak ditemukan bahan berbahaya di dalamnya. Secara garis besar, persediaan pangan yang ada di supermarket tersebut sudah cukup baik, namun Bepom DIY menyoroti berbagai kemasan pangan dan tanggal kadaluarsanya, khususnya pada produk yang bersifat curah seperti pada penyimpanan kurma. Para garis besar memang juga cukup bagus, cuma mungkin cara penyimpanannya ya, seperti misalkan dalam peti curah, seperti kurma, itu supaya tetap memperhatikan higiene sanitasi yang dihitung sehingga tidak ada lalat nempel. Kemudian juga terkait dengan yang tadi, seperti pangutan kelapa, itu juga harus betul-betul dikaji bahwa dengan supaya yang sama, kedatangan sama, tetapi expatnya berbeda. Nah ini saya rasa dari Indokrosip harus melakukan pengawasan secara intensif, apakah memang betul dari supplier memberikan tanggal expat yang berbeda, seperti itu. Lebih lanjut, Bepom DIY menegaskan, bahwasannya pengawasan makanan seperti ini bukan hanya tugas pemerintah, namun juga menjadi tugas semua pihak, mulai dari konsumen, produsen hingga distributor. Pihaknya juga mengingatkan, pada saat membeli makanan, masyarakat harus memperhatikan kemasan serta kandungan zat-zat kimia yang tertera. Apabila ditemukan kandungan bahan berbahaya, segera dilaporkan pada distributor maupun pihak-pihak terkait. Untuk perlindungan konsumen, Bepom DIY mewajibkan agar para produsen mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi, sehingga jika terjadi sesuatu terhadap produk yang beredar di pasaran, masyarakat dapat melakukan komplain secara langsung. Dari Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV